Oke guys, ini ada pertanyaan dan pertanyaan itu seperti ini Pada intinya pertanyaan ini guys, ada seorang istri yang ingin mengajukan cerai terhadap suaminya Dengan alasan rumah tangga mereka sudah tidak lagi harmonis Karena mereka terlalu sering bertengkar Dan yang menjadi persoalan adalah si istri ini tidak memiliki saksi yang benar-benar melihat Yang benar-benar mendengar atas pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka Dan saya rasa hal ini guys, memang banyak terjadi Karena mungkin mereka tinggal dalam satu rumah itu hanya dengan suaminya saja Artinya mereka tidak tinggal bersama dengan orang tua Mereka tidak tinggal bersama dengan mertua Dan mereka juga tidak tinggal dengan saudara-saudara mereka Sehingga ketika sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka ini Tidak ada orang yang mengetahuinya Baik sebelum saya menjawab pertanyaan ini Perlu dipahami bahwa pertengkaran atau perselisihan Yang terjadi secara terus menerus antara suami dan istri Yang kemudian menyebabkan rumah tangga mereka ini tidak bisa hidup rukun lagi Memang pada dasarnya bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan Bugatan perceraian di pengadilan Hal ini guys, itu didasarkan pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan Nah karena ini yang ditanyakan mengenai Tidak adanya saksi atas peristiwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut Maka disini anda juga perlu pahami bahwa Tujuan dihadirkannya saksi dalam perkara perceraian tersebut guys Secara garis besar Adalah untuk menguatkan alat bukti lainnya yang anda miliki Dan selain itu Keterangan saksi ini juga bisa digunakan oleh hakim Untuk membantu memutuskan Apakah gugatan tersebut diterima atau ditolak Lalu bagaimana jika tidak ada saksi guys Yang melihat secara langsung atas pertengkaran yang terjadi Sebagaimana pertanyaan tadi Apakah anda masih bisa mengajukan gugatan cerai Jadi gini guys, pada prinsipnya saksi itu dia harus mendengar Melihat bahkan dia mengalami sendiri atas peristiwa yang terjadi Sehingga hakim akan mempersoalkan Jika saksi yang kita hadirkan tersebut Kalau dia tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran Tapi dalam praktek di pengadilan Khususnya di pengadilan agama yang berkaitan dengan perceraian guys Yang pernah saya tangani Biasanya hakim lebih cenderung Tidak mempersoalkan Walaupun saksi yang kita hadirkan Itu tidak melihat dan mendengar Secara langsung atas pertengkaran yang terjadi Antara suami dan istri tersebut Saksi yang tidak mendengar Melihat dan mengalami sendiri ini guys Adalah saksi dalam kategori Testimonium da'auditu Jadi keterangan saksi Testimonium da'auditu ini Dia hanya berdasarkan pada informasi yang Dia dengar dari anda atau dari orang lain Terkait kecenderungan hakim itu Tidak mempermasalahkan bahwa saksi Tidak harus melihat secara langsung Terjadinya pertengkaran Itu bisa dibuktikan Dengan adanya putusan pengadilan Agama nomor 1463 Tertanggal 9 Juli 2020 Selain itu kita juga bisa melihat Jurisprudensi nomor 534 tahun 1996 Pada jurisprudensi tersebut guys Kita bisa melihat bahwa Hakim memilih kewenang untuk memutus perkara cerai Tanpa harus melihat apakah Saksi yang kita hadirkan tersebut Melihat secara langsung pertengkaran Atau tidak Tetapi hakim lebih melihat pada Apakah para pihak tersebut Masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka Atau tidak Dan jika salah satu pihak Tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangganya Maka hakim akan memutus perkawinan mereka Dengan status perceraian Jadi guys Jawabannya anda tetap bisa mengajukan Gugatan perceraian ke pengadilan Meskipun tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung Terkait peristiwa pertengkaran yang terjadi Terima kasih telah menonton